Bertandang ke Estadio Mestala, markas Valencia, Barcelona tampil menyerang sejak pertandingan dimulai. Puncaknya terjadi pada menit ke-29 ketika Lionel Messi melepaskan tembakan yang tidak mampu ditahan keeper Valencia, Neto. Bola bergulir masuk ke gawang Valencia meski Neto berhasil melakukan penyelamatan kedua. Pada tayangan ulang, bola sudah melewati garis gawang. Namun, wasit memilih tidak mengakui gol tersebut. Messi yang sempat melakukan protes ke wasit namun tak mempengaruhi pendirian sang pengdel dalam mengesahkan gol tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, Messi mengatakan sebuah kalimat kepada wasit Ignacio Iglesias. Anda salah, sekarang Anda harus melihatnya, ujar Messi. Dengan sebuah gestur meniru, Messi kembali menjelaskan garisnya di sana dan bolanya sudah masuk. Ujar Messi ketika ia sudah mendapatkan kepastian bola sudah melewati garis melalui salah satu asisten pelatih di bangku cadangan, pelatih Barcelona. Ernesto Valfadeh, menyayangkan terjadinya polemik gol Lionel Messi yang dianulir wasit Ignacio Iglesias. Tentu saja kami mendominasi jalannya babak pertama dan jelas menginginkan kemenangan. Kami ingin menggaris bawahi, kami menguasai pertandingan, kata Valfadeh seperti dikutip situs resmi Klub Senin. Tanggal 27 bulan 11 tahun 2017, mereka mencatat gol pertama di babak kedua dan kami tidak menyerah. Saya akan mengingatnya walau pertandingan penuh polemik, kami bermain dengan fokus dan berhasil bereaksi dengan baik, ucap Valfadeh. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Barcelona di puncak kelasemen sementara La Liga tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan raihan 35 poin. Klub asal Katalan unggul 4 angka dari Valencia yang membayangi di urutan kedua.